Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Dordown ya Udah masuk ke chapter 6, dimana sebelumnya kita udah ada petualangan yang seru ya Terus abis itu kita dikasih scarf sama nenek dan kita tiba cari scarfnya sekarang Bakalan ada petualangan apa lagi hari ini? Yaudah kita langsung masuk ke gamenya ya, yuk! Chapter 6, The Picnic Oke, kita akan piknik Hmm, scarf itu harusnya ada di dalam sini sih Oke, kita ke kamarnya nenek ya Tadi kenapa gue stuck ya? Gue belum nunggu Ada SMS dari ayah lagi nih Ayahnya lagi marah Coba kita baca ya Apa nih? Oh, kita punya 6 miss call Wow Coba kita baca Oke, kita ada minjam DVD dan belum balikin Oke, bentar ini 6 Udah gak ada Oke, kita gak bisa dengerin suaranya ya Iya, gak ada Yuk, masuk ke dalam Oke, mungkin scarfnya ada di atas Oke, ada lagi Apa nih? Dom Kapan balik? PKN mungkin Asempatan terakhir untuk BLinis BLinis itu apa? I really don't know I'm sorry We'll keep you updated Sorry Hmm Bawah aja deh Lebih positif sepertinya Kita ke kamar nenek Eh, salah Itu toilet Mudah-mudahan scarfnya ada di dalam dah Tenang sekali Sepertinya dia Punya waktu sebelum dia Yuk Nemuin selendangnya Dimana ya? Itu Oh, itu surat ya Oke, surat benar ternyata Edward Surat ini Dikirimkan secara baik-baik Surat ini ada di tiket baik Final warning Peringatan terakhir Tinggalkan keluarga kami sendiri Jangan ikut campur urusan keluarga kami Cara kami hidup Itu bukan urusan kalian Kami benar-benar mengapresiasi Pelayanan kalian Dan kalian juga Udah merawat Renaut Dengan baik di masa lalu Tapi Investigasimu mengenai Agama kami itu Udah kelewat batas sih Oke, jadi Ya, aku terusin dulu Kalau kamu melanggar batas lagi Selanjutnya Kita bakalan komplain Ke akademi kamu Terus ke rektor juga Ban bahkan Ke polisi Renaut ini bukan Anak kalian Udah lah Urusin masalah kalian sendiri Sama anak kalian Sebelum Mengganggu kami Kayak gini Aduh, namanya susah banget nih Hodges Pieret Puka Sorry banget kalau salah Baca namanya Maaf banget Maaf Ya pokoknya itulah Ini Jadi si Renaut Yang Anak si Anak yang pencuri itu Itu dirawat Sama keluarga kita Terus ada Investigasi tentang Agama Apakah mereka Beragama sesat Kita juga belum tau Ini misterinya Agak kemana-mana sih Ya begitulah Untuk kita ketemu Suratnya juga Jadi kita dapet Potongan tentang Kisahnya Renaut juga Nenek dan kakek Nenek dan kakek Pindah kemari Di tahun 50an Ayah itu Ngasih sekitar Umur 6 atau 7 Gitu Oke ini Lemari Gue harusnya Kesana dulu Oke tapi yaudahlah Kita telanjur Jadi Kita geser Geser Eh geser Kemana sih Sini ya Oke ini dia Selendang Dikalungin Oke Uh Apa tuh yang jatuh Foto Foto siapa aja nih Itu Edward Grandfathernya yang diatas Nora kan Dan Nora Reynold itu yang Bawah Dan ini pasti Keluarganya Oke Kita klik Jamnya Oh iya Jamnya Itu adalah Inti dari Apapun yang terjadi Tunggu-tunggu Aku inget Jam ini Nora Dan Reynold Ke Ya 要 Sei Sker wherever S atto Go Hai Set Set Tat Kut היא 받 sequene Eh, bah, tu vas où ? A la maison, je dois rentrer pour manger Ah, d'accord Tu devrais pas aussi rentrer chez toi ? Non, tout le monde s'en fiche de moi Je vais rester ici, je crois Eh, on continuera les recherches demain, d'accord ? Ok, d'accord Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie ? Quoi ? Oh, on peut inviter mon ami à la maison ? S'il te plaît, allez ! Il est tout seul et il doit avoir faen ! D'accord, d'accord. Et si nous pique-nique yons dehors, c'est très joli. Et nous pouvons faire quelque chose de simple. Oh, c'est cool ! 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 Atau itu Renoet Secret ? Aku senang deh ngenalin Renoet ke nenek. Ya, nenek juga gak sabar untuk ketemu. Kita ambil kentang. Pisau. Gimana nih ? menarik banget tapi enggak dikasih tahu ini enggak dikasih tahu tombol lagi tuh gedenya juga sesuai pilihan kita wild dia sedikit liar ya aku sebelumnya nggak pernah punya teman kayak gitu liar ya Nenek harap dia baik sih Oh iya dia baik kok nek dikeprek bawangnya Oke jadi ada rahasia untuk resep ini yaitu adalah api yang besar dan banyak minyak banyak lemak sorry kaya apinya besar kita taruh pen pen atau wong the feather the meriah Oke apalagi ini apa nyala ini ya sendok Oh lemak bebek oke mungkin cukup bumbuin semuanya dengan salt and pepper garam dan gula eh gula garam dan lada region holiday holiday dulu aku senang bisa ketemu temen disini bukan itu aku pengen kamu tahu lah ngabisin waktu sama dia ya Nenek ngerti kok sayang normal kopi temen seumuran seumuran kamu seumuran kamu diumur sesuai kamu Oh ya tadi tumpah lah tuladanya meskipun aku juga nggak bisa ngasih tahu dia punya masalah dengan keluarganya ya satu lagi alasan yang tepat untuk ngajakin dia ke acara piknik kita that's enough oke sekarang kita shake-shake dan goreng wijis kah ini rucu banget apalagi nih gosong nggak lu cuman gosong eh matiinnya gue gosong kalau kita buru-buru apa tuh tadi gue nggak baca lagi sebelumnya gue udah takut itu gosong aja sih ikutnya Nenek siap Scarf nya nggak dipakai ya itu Scarf bukan sih selang ya itu oh iya selang oke nah ini kemana ya enak banget kayak suasana ya enak banget kayak suasana ya kan nggak bisa lari nih serbui serbui naik kayak wait 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 ada apa tuh snack oke berkayak lagi kita nah gue masih miss sama ini ya sih nah kontrol kontrolernya tuh enak pas lagi di kayak ini tapi kalo kita lagi jalan biasa tuh kayak kurang oke gitu loh kayak sering kepleset kepleset gitu movementnya jadinya oh kita piknik disini oke oke gue pikir ke goa yang di ujung tempat ini keren ya nek pokoknya kamu harus manggil temen kamu oh iya bener juga aku panggil dia dari bawah bukit dari pantai oh ke atas kuku kuku wihdi yuhuu aku udah bawain makan siang nih dateng kenapa kamu gak coba ambil beberapa pinecones pinecones itu apa ya kenari eh bukan kenari eh bukan kenari pokoknya yang bentuknya gitu lah ada kulit-kulit yang keluar keluar itu lah apa sih yang ada di wipol oh jadi kita bisa gak hias pikniknya kita oke kita ambil pinecones nah ini nih ini apa bahasa indonesia ini gue lupa ini lem ayo salah deh gue apa ini gue bikin apa coba change change ganti-ganti lagi berarti 2 mata itu aja sama 2 tangan mohon maaf ya mata tangan oke that's enough i think ini sama ini harusnya sih gak gak serem ya ini kayak galak gitu terus tangannya kayak happy happy nah oke yuk yuk kita keluarin makanannya kita siap mimi dia disini hei halo renaut kenalin nyenek nora halo renaut aku laris cepet yang aku bisa kamu gak harus gitu kok ini kita udah bawa beberapa makanan nih tapi gimana kalo kita ambil makanan ambil foto dulu bukan bukan oke aku dapet yang bagus nih dan sekarang kamu gak blur gara-gara sebelumnya kita foto dia pas dia lagi kabur dari kita ya sebelum sebelum kau manggil aku aku yakin aku liat sesuatu di air deh kamu teriak iya udah teriak tapi kayak teriakan kamu lebih bagus daripada aku deh kalian berdua tuh lagi ngeburu apa sih kuroboy kuroboy of course apakah nenek pikir kita punya kesempatan untuk ketemu nek dia gak bakalan bisa lari selamanya mimi dan aku bakalan nangkep dia dengan mudah hmm aku yakin sih kalian bakalan sukses ketika kita udah berhasil nangkep aku harap sih semua orang bakalan liat aku narik pular itu keluar dari air ready excited hungry hmm ready aja deh is everything ready? can we start eating? apakah semuanya udah siap? bisakah kita makan sekarang? kayaknya bisa makan bagaimana Renaud menurut kamu hmm kenapa dia? sunny decoration piknik piknik aja nenek lo yang bilangin kalo kita tuh harus piknik bertiga gak apa-apa kan ya Renaud gak apa-apa sih secret friend secret friend teman rahasia i know you aku tau kamu agak stress gara-gara hmm teman rahasia aku nenek iya nenek juga penasaran loh oh fitting oke weird fitting oke semuanya baik-baik aja kan? kok musiknya berubah? it is yuk enjoy pikniknya musiknya berubah apa gua salah? no each other problem problem nah ada apa sama kalian berdua? kok orang ini kan pencuri aku bukan pencuri dia yang ngasih jemnya ke aku oke jem? apa yang kalian ngomongin? dia ada pencuri dan pembohong itu gak bener semua orang gak ada yang percaya sama aku eh aku gak peduliin tentang jem ini dilempar waduh ya malah jadi gini berhenti kamu tuh gak seharus main sama pencuri dia gak nyolong jemnya nek dia udah gak setahu aku kalo dia gak nyolong buat apa dia boong? aa школ dia kita 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 hai 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 oke oh iya lagi-lagi gua nggak ada kesempatan buat ngerekam suara ya dan stiker gue cuman ketemu ini doang ada udah mentok kali oh iya udah mentok terus suara suara ada ya pas masak oke oke foto juga cuman ini gue juga bingung kapan kita bisa foto sebenarnya karena sini aja deh kata-kata juga nggak ada dua key picnic secret friend sama renaut ya bolehlah terus suara taruh di sini meskipun nggak cocok ya oke gua nggak tahu juga sih kalau binder ini bakalan ngefek nggak sih ada efeknya atau enggak gitu soalnya kita bikin binder ini karena kita ceritakan tentang daya Rila oke itu teh teh yang waktu itu dibikin bukan sih tuh mini nggak langsung ganti chapter oke iya ternyata udah ganti chapter cukup sebentar juga untuk chapter ini ya tadi kita udah piknik dan pikniknya berjalan dengan sangat tidak baik masih ada sesuatu yang terjadi diantara nenek dan si renaut nenek masih kayak nggak terima gitu sih ya mudah-mudahan nanti ke depannya bakalan lebih baik lagi sih mereka berdua ya saling memaafkan dan saling tahu apa sebenarnya yang terjadi ya mungkin gitu aja dulu untuk chapter 6 ini nanti kita kembali di chapter selanjutnya ya oke baru nonton bye bye sub indo by broth3rmax